Hai semuanya, balik lagi ke channel gue dan I just wanna say Happy New Year 2024 Gue udah lama banget nggak nge-react Well basically gue biasanya nge-reactnya K-pop sih ya Tapi kali ini I wanna do something a little bit different So gue mau nonton film catatan si Boy And I'm not talking about the new one Gue pengen react yang catatan si Boy tahun 1987 Yang gue tau sih ini yang main itu basically legend-legendnya Indonesia banget Jadi kayak ada Didi Petet, ada Ongki Alexander, ada siapa dia? Miriam Berlina dan lain-lain deh pokoknya Gue udah pernah nonton film ini waktu kecil But I'm pretty sure I don't remember anything Paling hanya sedikit kayak misalnya karakternya si ini seperti apa Paling cuma gitu, bikin-dikin doang Gue nggak tau apa yang akan gue pikir sekarang Karena pada dasarnya dulu Gue masih terlalu kecil untuk mengerti Alur ceritanya seperti apa Isi ceritanya tentang apa I really don't remember Alright, without further ado, let's start in 3, 2, 1 Okay Pongki Semoga kamu dengar doa saya ini Dan selalu memberkahi keluarga saya Amin That is sweet Okay Seems like a good kid Okay Okay, so dia soleh dan dia sehat Good to know Dari Stubah Boroboro 9, inilah Prambos Rasisounia Prambos Selamat menimu Oh wow Bahkan Prambos yang gue tau bukan yang selama ini Oh my gosh, I just realized Waktu film ini keluar, gue bahkan udah lahir cuy Ini yang nyanyi ikan Fauzi ya? Suaranya ikan malah Suaranya ikan malah Who's that? Ah iya, ikan Fauzi bener kan? Sebenarnya ini kredisi ini panjang banget Gue udah mulai keterbiasa dengan kredisi sepanjang ini Sebenarnya Ah Ah Like come on Ah Oh itu Ayu Azari Oh iya 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 Gue gak terlalu ngenalin Ayu Azari disini Because she so young A few moments later A few moments later Boy, kau tidak nangis dengan kamu Kenapa? Enggakmu ketakut satu saat Kita gak sama sama lagi Kamu jangan ngomong gitu Bukan kamu aja ke Aku juga takut ke anan kamu Bener Bener Dengan jakataan Engan janji deh Oke, so far dari yang gue liat kayaknya Boy ini Kayaknya dia dari keluarga menengah ke atas ya Ini bukan rumahnya Nuke kan What is this, where is this Oh bukan, bukan Oke, that's good Assalamualaikum Oke Oh my god, he's such a playboy Sudah, Pak Sumaji sudah oke Besok Pesma udah bisa kita mulai Ya Ruth Kalau ngapain buat ajar besok, udah beres mula Si, bro, cuma ini nih Boy Minyak ikan Gue takut kurang Lo kan tau sendiri Anak-anak zaman sekarang ini pada doyan minyak ikan Kalau mau kurang, lo ganti aja Pake minyak rem Ntar ngepotong rem lo lo Dede yusof Gue gak gak tukar So, gini aja buru-buru Jangan bilang apa-apa lagi Hmm, enggak Whoa Okay What, 13 reasons why is it Oh, what? Okay Kejadian yang membuat Nuka harus bersikap begini Hmm Sebenernya, Nuka kepengen langsung ngomong ke kamu Tapi Nuka gak sanggup, Boy Apa lagi kalau Nuka ngeliat senyum kamu Tatapan mata kamu Dan semua kebaikan kamu Nuka sayang kamu, Boy Lebih apa menuka Tapi Nuka juga gak bisa membantah kemauan orang tua Maafin Nuka, Yayang Mudah-mudahan Kamu bisa ngerti Nuka Nuka memang salah Nuka kurang gigi Belum cium Dari jauh Nuka Well, okay Ini kalau di zaman sekarang Kirim voice note kali ya But it's so dramatic Boy kan gak tau apa-apa Emang apa sih, masalahnya apa Kenapa Nuka harus menjauhin dia Baru sekarang Papa mau cerita Kenapa Papa tidak suka Kamu berkauan dengan si Boy Okay, tell me Papa merasa dihina Oleh anak buah Pusan Said Orang tua pacarmu Oh Mereka berusaha menyuap Papa Oh Agar izin perusahaan mereka keluar Tentang Understandable Sudah 20 tahun Sudah 20 tahun Nuka Papa mengabdi kepada negara Untuk mengawasi semua peraturan yang terlaku di kantor Papa Eh Mereka pikir Mereka bisa atur Papa seenaknya Wah, gak tau tentang itu, Pak Ih, tapi kan tetap tricky ya Mereka masih ingat Mobil yang Papa kembalikan dulu Begitulah caranya mereka menghina Papa Mereka kira Dengan uang Semuanya mereka bisa beli Inilah yang Papa takutkan akan terjadi pada kamu Boy, gak mungkin begitu, Pak Juga keluarga Boy Mereka semua bahaya Aku sama Nuka Boy juga Nuka kamu jangan terlalu naif Mengapa Ada ke oponnya di mobilnya Boy, Muka udah berangkat Jadi Tante harap Kamu bisa mengerti Udah dulu ya Boy Tante lagi sibuk Karena di zaman ini tuh berarti si Boynya kayak emang Ini banget loh, mampu banget loh Oke Suvives a Furious Oh, he's drifting, dude He's a nice dad He's a nice dad Ini yang gue notice dari film lama ya Mereka tuh cenderung Apa ya Waktu diemnya tuh Antara satu dialog ke dialog yang lain tuh Kadang bisa Lebih lama daripada film-film yang sekarang lo liat Nah, mas boy Mas boy dateng Selamat siang, Om Selamat siang Ada apa, Boy? Saya mau bicara Boleh, Om? Iya Tidak Terima kasih, Om Boy Om tahu Kamu sudah lama bergaul dengan Nuka Iya, Om Om khawatir Kalian terlalu akar Om anggap Nuka masih belum cukup dewasa Untuk menentukan masa depannya sendiri That's what they're saying Tapi si tidak pernah lo anggap hidup ini Cuma buat saya senang saja Om anggap Nuka masih terlalu muda Untuk bergaul serius Om minta pengetahuan kamu, Boy Jangan ganggu dia lagi Jadi apa yang si bapaknya Nuka bilang Sama Boy Itu beda dengan alasan sebenarnya Yang dia utarakan ke si Nuka Which I think Sebenarnya itu cukup bijak deh Karena Apa ya Kalau kita lihat dari Penuhi orang tua Berarti Si bapaknya ini Gak mau Menjelekkan nama Bokapnya Boy And what just happened? Oke, maksud gue gak mau Menjelekkan nama bapaknya Boy Di tanah itu sendiri That's actually very Adorable And who is this? Oke, what happened? Karena pembelian akan jump dead Jadi Boy itu Hajir Soleh Sehat Lari yang cepat banget Oke, ganteng lagi Awesome Ambil dah, ambbil dah Kalau gitu Oke, kalau siapa yang rusakin Segini banyaknya ya Gue harap itu Kalungnya itu Bener-bener bukan yang Sekedar kalung imitasi Cuma ini kan Thanks ya Lebih baik bareng-bareng ini Kamu simpen saja di rumah Tolong telepon polisi Oke Oh ya Saya mesti panggil apa ke kamu Apa aja terserah Boy juga boleh Saya Remy Thanks berhati Oke, Posma Oke I guess Boy ini Panitianya Posma ya Oh, is that Miriam Berlina That doesn't make sense Okay First of all Posma Biasanya Kegiatannya itu Tidak menyenangkan loh Gue masih sama-sama Masih sebaru So kenapa Anak-anak Posma Disitu Happy banget Happy banget Dengan apa yang Diawajukan ke Miriam Berlina Like, why It's not a good thing Ah, gira lo Emang lo gue Lo teramitan Barangan Ya, habisin apa dong Terita kek Lo kenapa jadi bengong sih Doi tuh lewan Siapa Lo Lo naksin Gue pengen liat Bisa gak lo dapetin dia Oke Lo liat aja nanti Gue heran tuh anak bertiga Pari ganjir amat Yang mana Itu ya, mule Kalau liat sih, boy Matanya melotot Emang Gue liat dari tadi Semerakan boin lulu Ah, kerjain lah Duh, cuma ukur Panggil, we Panggil Oke, sip Eh, pepik-pepik Sini lho Ini khas banget gak sih Kayak misalnya anak-anak baru masuk kuliah Terus kayak masih mencari grupnya masing-masing Terus ujung-ujungnya kayak labra-kelabrakan Kalau di kampus gue sih dulu kejadian ya Em I guess kejadian juga disini Alam aja Akhir-akhir Iya, akhir-akhir Gua denger Lu bilang gua jelek Gendut Hitam Hidup lagi Emangnya gua udah kocer Mati bareng lu aja Mau nama nama yang lu sana Madi, rapi tuh orang Sialan Baru gua bilang Lu mau ajak gua mati bareng Waduh, waduh, waduh Gua jadi heran nih, boy Udah lama Habis dua tahun kan? Boi Kok mesti bubar begitu? Sayang, boy Aku juga gak saan tadi Tadinya nyambah-nyambahnya pada baik sama gua Kok sekarang jadi ajaib? Ah, orang tua tuh banyak yang munafi, boy Lu gak tanya ke doka kenapa mesti putus? Tanya ke doka? Ketemu dia aja belum Dikasihkan dia juga gak bilang Dia cuma bilang Ini kemongan ortunya Ah, alasan ortunya gak suka Dia gak bilang Hmm, enggak Kali dia gak tegak ngomongi ke lu Gua udah ketemu langsung sama bebainya Lu berani ngomong bebainya Hmm, alasan bebainya Nuke masih Waktu gua baru pacaran sebulan dua bulan Kenapa baru sekarang? Udah susah deh Buat ngomongin nuke Hmm Gak apa ya? Nuke masih sayang sama lu Lu gak boleh terlalu berharap, boy Masih banyak cewek lain Masih banyak orang tua lain yang seneng Anaknya bersukan sama lu Lu anaknya baik Tanpa gak ada Oto, bonafid Apalagi Iya gak? Hah? Oke Jadi Yusur siapa sih nama karakternya? Gua gak tau Tapi dia temen yang sangat sportif ya Oke Oke, ini gua tau Ini Emon Ini bukan sih Ini dipetet kan? Aduh, Daneke sampe kaget Gimana? 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 Enna? Mas Boy ada? Ah, elo Kalo kesini cuma cari si Boy Sekali-sekali cari gue nape Lu gak kuliah? Hmm 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 Kulit Kalo gua injek, gua jatoh nih Film komedi kali Hah? Lo tau aja gua mau kerjain Hah? Ah Enna semalam gua abis Zozi nek Sampai jam tiga pagi lu wecet Duh ile Lu Jozi ga penggeronda mon? Eh Jozi nya lu ma cewe atau ma dowo simon? Hah? Dia rusih aja dena Terah aja ma cewe Hmm Terah deh wecet Macah iya ci Gini-gini kan emo udah laki tulen Inang coba Ibi Gak usah ya Jangan dikempit lama-lama lo mon Ntar letes lho Emangnya telor letes Dik Si Boy mukanya kusut melulu Dari kemarin gua liatin Kenapa sih? Benar kali kusut Reset di mancur satu Tapi ibu baru menuka Hmm Tante Gua gak ngerti lagi Gua barang Manuka Gua barang Gua barang Gua denger Manuka diungsiin ya sama odonya Terus Diungsiin Lu kira lumunya kebanjiran Maksud emon Manuka sengaja dijauhin dari mas boy Tuh Ken Cendi Cendi oke Gini-gini kan emon sekampu sama Mbak Nuke Iya ga anak Inang aja yang sering ngasih sama Mbak Nuke Melangkat tahanak Minum dong Lanjut Pokoknya emon jangan pake es Dilarang dokter Mbak Nuke Siapa yang mau kasih minum air es Ina mau kasih lo air keras Biaro Insap kagajadi bencong lagi Tartar emon emon Ya amplop Masih kena dirumpi deh Rumpi deh Nanti gua antara pulang loh Eh emon ini lupa mobil Ayy najis Najis Saudara saudara Emon kan dilarang jalan kaki sama Mami Nanti betisnya besar Ketelus bogor Ya deh Gua neping Mobil ompringan Kalit tepingin Hmm You so cute Masih ingat saya? Siapa ya? Masa kamu lupa? Laki-laki memang begitu Lupa apa berapa yang lupa? Ini ya Gua rasa khas film tahun 70-80an ya Jadi kalo misalnya mau ngeliatin sesuatu itu kayak Apa ya Modern Itu harus banget ada kaitannya dengan Especially America ya kayaknya Kamu sama siapa? Amerika, Belanda Kamu sama siapa? Kedua Sama siapa? Sama kamu Oh Hahaha 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 Kamu minum? Thanks Saya sudah terlalu banyak minum Kamu hebat boy Kamu kayak rainbow Oh ya? Ketika kamu buku tukang todong Ternyata masih ada orang Kayak apa? Ah Saya kira siapa pun melihat kejadian itu Pasti mau nomor Apalagi ini belum jewe Iya den Buktinya yang saya lihat kemarin itu Anak sekolah nyeberang jalan Ditabrak mobil sampai tewas Si penabraknya lari, gak tanggung jawab Apalagi nolongin orang Ya tapi kok pelaku Kalau misalnya dia bukan pelaku Mungkin dia akan nyelamatin orang The logic of the mix is, I don't know Ini siapa Ren? Yang mana? Anak kecil yang kamu gendong? Kiki Sekarang dia sama neneknya Oh Papanya mana? Papa Kiki ngilang tak kemana setelah dia tahu saya hamil Kami memang belum resmi menikah Makanya orang kayak kamu itu langtap Kok kamu tahu saya orang betong jawab? Dari mata kamu Wajah kamu Cikap kamu Orang kalau hatinya gak bersih kelihatan loh dari wajahnya Di mobil kamu ada Yat Al-Quran Berarti kan kamu orang soleh Ah itu sih tergantung orangnya Oke, gue setuju sama boy Boleh? Ada apa? Kamu mau nolongin saya lagi gak? Nolongin apa? Tolong ambilkan minyaknya di tas saya Kamu mau ngurusin saya kan? Mau kan? Masih tapi makanan sih Udah coklat Sana men, cek langsung dulu That is so awkward That is so awkward Oke, tapi salut buat boy Oke Oke Dia Tidak Nggak bang, emang kata saya bloko Saya... Oke, gue pernah ngelakuin sesuatu seperti ini waktu gue di posma dan ujian-ujian gue kena marah juga I guess, kalo di posma kita nggak boleh creative thinking Mulai hari ini, lu menganggap anak jenderal Jari siapa lo? Jari siapa? Yang namanya Fera boleh juga Ayo lo, mulai lagi Belkode bongong Isang nyari sesuatan, iya nggak? Eh, kamu ke sini Alhamdulillah Ahit, ahit, ahit Minta tanda tangan bang Oh my god, tugasnya sama banget harus minta tanda tangan Oh my god Ayo gigit Ayo cepat Gua hitung tapi tiga, kalau nggak aku passa loh Satu Eww Eww Dua Tiga Tiga Tiba Tiba Itu kan nggak oke banget ya Nah, tapi, maksudnya ya Jodi 4 Tiba Tiba Kadang Standart batas yang mana yang oke dan nggak oke itu kayak nggak jelas gitu Oke apaan maksudnya Itu red flag banget Kenapa dia harus Ngedip ke kendi Untuk nyiapin minum Kalau itu di jaman sekarang udah Bahaya banget Oke Jeffrey yang buka dia gelap Oke mam Tidak Oh yeah Lalu ini cuy Ini lagu legendary banget ya Kamu ditanya apa sih? Yang bagus apa? I don't know Cancer maybe You're right Kok kamu tau? Dari sikap kamu? Dari mata kamu? Ya Kamu nak lukun ya? You crazy Kalau kamu apa? Tauus Tauusak digurus Oh gosh boy Aduh Untung lo ganteng Gue lo cheesy banget Gila Cek kode Si ini yang gue maksud Kayak dari Satu dialog ke dialog lain tuh Diamnya bisa lama banget Itu doesn't mean bahwa Gue ngerasa kayak Wah harus gak ada lagu sama sekali Karena kan kita bisa juga Ngeliat di film-film Di film-film musikal Misalnya kayak Barbie Ya itu kan kadang lagunya panjang juga ya Tapi di film-film Di tahun ini tuh Kenapa ya? Unsur Diamnya itu banyak banget Oke Boi katanya malu Boi Thanks boy Good night Good night Gile cim Alamak jahan Gue kena juga sama pada tanah si bule Kece berat sih Bener-bener Kamu bacir kalau ada di sosok Agresif banget Lagi ya Kayak ini Verani anaknya baik Ngenengin Terus Ah Suksih dah Baterangin ya Sejenak lu renungin Segala yang telah terjadi One eternity later Terambah sebaik malem Ya Di pulau ah Seserah mau percaya apa enggak Lo pergi kemana Ver Lo masih kesel Gue berani taruhan Kali aja si bule itu cipawan Enggak gue nanti ngeperin gue Udah lu buke gile lo Barang-barang Gue denger si bule Riksansot sama lo ya Gue bilang apa Lo yang ngasih leper kelompok singkong Tau aja lo Sekarang kan lo menungguin doi Yoi Wah Udah dalem juga lo ya Lih Gue kok masih suka inget buke ya Gue masih suka ngerasa salah lo Oke Oke Boy Kusususatan lo Itu yang lu taruh di pep Bener nih Dan yang perin Lo orang masih gak percaya Iya deh aku percaya sekarang Hebat juga lo ya le Hai Hai Halo nji Halo juga Ely Ben Gimana boy Berangkat sekarang Yuk Ayo Tolong lu duluan ya Iya duluan Wah Ancetip way Di jalan banyak grafik line Oh oh Gue heran Apa bagusin situ cewek Apa mentang-mentang dia belum datang dari luar negeri Tapi kalau gue pikir sira Seah kapan elu dibandingin dia Manis juga elu dibandingin dia Jangan bercanda dong Marin ya Kok lu serang-serin sewa Sihah Biasa Sang terpahir pasma yang Gagal Wow Udah mati-matian dari sekitaris supaya nabetin si Boy Well udah gitu juga si Boynya juga sering Kayak so manis gitu lihat si cewek ini Jadi ya mungkin kalo dia baper ya Lepas C'mon oh gosh Karena rayuan Untungan aku Bangunan Bangunan Ini juga lo sesuatu cowok Berkasih hati Lagi menjajahkan bro Terima kasih Bentar Kak, saya keluar dulu Ya Ternyata aku yang salah Lain kali Tidak boleh Kepes tak datang sendiri Wajah saja Bila beka Mengajakku terkencang Sekarang kita berdua men Maju Bawa apa sih? Bawa apa sih? Ya karena kalo misalnya si Jeffrey itu ngajak Boy berantem gitu kan ya Pastinya kan si Vera terjauh lebih suka lagi sama dia kan ya Dia Hati Yang setia di rumah Semula aku Hati Karena rayuan Muntunan aku Terima kasih. 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 他们ler nilai lupa. 浅ur. Lalu, serima kasih. coba kaya gitu oke gue juga jadi mempertanyakan gitu kaya Fera kenapa sih suka banget cuma si boy karena alasan-alasan yang dia bilang tadi juga agak cetek ya gak salah, coba cetek aja yuk Fera, yuk boy nah, hati-hati loh yuk duluan ya, bye sorry banget ya Fera, kamu lama nunggu aduh, nanduk lagi aduh, aduh jual banget sih sekarang ya bohong aja sih boy jauh-jauh kelap sedikit kamu kira seni apa sih? boleh, silahkan kalau kamu beratur Im! Baim! eh ada apaan sih nak? lo gak kuliah boleh gelibur ibur apaan? dosennya ganti kulit halo ma ma jilukai dong ma sah sudah dong boy makan dulu ngapain sih si aus yang berjemur ke film lu mana? biasa ma doim! oca! hai hai ca hai kok gak kuliah boy? ah lagi males duduk deh sorry ya lagi iseng ini boy diktatnya, makasih ya udah cepet semuanya? udah ada nanti Jeffrey pacarnya perah nyariin kamu hmm karena kamu gak ada dan titip surat kamu hmm ada apa ya? boy kalo lo emang jantan gua tunggu di taman parkir menteng jam 12 malam Jeffrey kenapa harus jam 12 malam? hahaha Jewish akhirnya aton máxima 세�oye jawab Okay. Okay, okay. Okay You can't see that. Come on, I'm sorry. Okay? Come on, there. It's an episode. I want to get it. I want to get it. I want to get it. If you want to get it. I want to get it. Then you can do it. I want to get it. sebut enggak boleh ngomel lagi ya udah aku balik kan janji ya di salam baca Aduh dan ngapain tuh Cikendi i love emon so much i love emon please i thinking please Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy, Aduh, Eka jadi man dimadu deh nih. Yes. Sampai ketemu pada sui dia sama gue. Makanya, gua dulu jangan kain perempuan. Apa, udah satin sikosuin? Kayak banget dong. Sabut coy, yuk, 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 na. Dia pergi sama siapa itu? Jephrika? Kayaknya gak usah lu putusin pun, kayaknya ini udah mutusin dulu dulu adik boy Saya harus tinggalkan apa lagi? Saya gak bisa ngebohongin diri sendiri Saya gak bisa terus-menerus maksain perasaan saya untuk tetap bersama kamu Kamu gak usah maksain pemongan kamu deh, kita lah yang fair, kita emang gak cocok Saya sadar, saya terlalu egois Hal ini kalau saya salah Saya coba ngelupain kamu, tapi saya gak bisa Kamu terlalu baik boy Kalau kita gak bisa sama-sama lagi, saya mau bilang apa? Saya juga gak mau kamu menyayangi saya karena kasihan Tapi bagaimanapun juga boy, kamu harus tahu, saya tetap sayang kau Udah deh, kita pamit Mereka putus lu gak? Ada yang maksimum lu tuh Berarti udah tidur, gue males ketemu siapa-siapa nak Enggak, nyesel lu, gak ketemu dia Gak apa tewek? Pokoknya liat aja gi, ntar dia kabur lagi loh Gak apa sih? Pokoknya ditungguin Oke, jadi saya betul, berarti emang udah fix ya, udah putus sama si Vera ya Luka Kapan kamu datang? Kok ngak mesebel dulu sih? Baru tadi siang Maka mau bikin surpada kamu Sampai sekarang saya gak tahu Kenapa kamu bagi begitu aja Itu kemungkinan papa Duka gak bisa nolak kita ngomong kembali well okay at least at least ini jujur ya maksudnya gini deh boy itu okay fine dia ganteng segala macamnya tapi dia juga tidak sekaya yang kamu terlalu baik boy yang kayak dia bilang gitu dia bohong a lot of times so saya juga tetap saing kamu nggak ada yang bisa gantiin kamu nggak ada ke sungguh sungguh saya akan datang ke rumah kamu akan sedil asing ke papa kamu bawa pandangannya keliru jangan boy takut papa marah lagi kenapa takut Muka ada janji sama papa nggak akan hubungan lagi sama kamu makanya lupa diizinin pulang jadi jadi kalau kamu setuju kita backstreet aja sampai papa menghentiin kita saya sih setuju aja backstreet cuma sampai kapan Muka juga nggak tahu boy Muka akan berusaha tapi kan cuma pukul 2 pukul aja lama wah terkata ya sekarang kan nggak enggak abis kamu nama juga orang lagi panik hehehe uh 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 bener bener dia berbicara dengan kami kenapa dia berbicara dengan kami oke oh tunggu lagunya bagus lagu siapa ini oke so tapi mungkin ini adalah perspektif dari orang yang udah biasa nonton film jaman sekarang i'm not sure apakah kalau misalnya gue hidup di tahun berapa tadi? 1987 maka gue akan ngerasa gila ini film lambat banget sih gitu makanya gue seneng banget dengan karakter Emon karena itu tuh ngasih komedic relief yang yang apa ya dia jadi sesuatu yang kayak gue tunggu-tunggu karena kalau nggak gue akan ngerasa kayak yang oke eee apa ya nggak akan terjadi ya jadi gue harus terus menunggu eee sesuatu untuk terjadi tapi ketika sesuatu itu terjadi pun juga kayak yang oke what's next gitu tapi ya itu balik lagi gitu mungkin kalau misalnya gue balik di tahun 1987 dan gue hidup di masa itu mungkin dengan gue terbiasa dengan film-film di jaman itu yang yang memang pagenya memang segitu mungkin gue nggak akan terlalu bermasalah gitu but thank god for Emon Emon gue suka banget gue suka banget eee dan gue nggak tau ya sebenernya gue kadang juga ngerasa bahwa bahwa sebenernya eee eee si Boy ini juga eee sometimes gue bahkan ngerasa mungkin sebenernya si Kendi jauh lebih menarik ya karena si Boy tuh kayak kesannya terus oh dia tuh nggak ada salahnya banget gitu sementara kalau menurut gue well eee dia tuh sebenernya juga eee gas lightingnya banyak gitu kan yang seolah-olah kayaknya kayaknya si eee si Veranya maksain banget gitu tapi kalau misalnya si Veranya maksain banget mungkin dia juga nggak akan keluar sama orang lain ketika dia ketika ketika si Boynya lagi nyebelin gitu kan kalau misalnya memang dia maksa kan mungkin dia mungkin dia akan secara obsesif gitu kan ya nyuruh-nyuruh padahal pada kenyataannya mungkin sebenernya si Boynya cuma gengsi aja gitu karena ngeliat si Vera diajak keluar sama orang lain eee dan pada dasarnya juga sebenernya kelihatannya si Boy juga macarin Vera karena ya sebenernya rebound aja gitu kan ya ampun gue gue apa namanya gue baru gue baru ditinggal nih ama Nuka cinta gue gitu terus ujung-ujungnya dia kayak eh ada cewek cakep lumayan lah gitu jadi dia juga tidak sesempurna yang dibayangkan gitu terlepas bahwa dia itu adalah anak yang soleh tajir ganteng dan segala macemnya tapi mungkin juga juga sebenernya juga gue agak kurang pas dengan yang kalimat yang kayak kamu terlalu baik walau mungkin ya ya gue nggak tahu apakah itu hasil dari gaslighting dari dari pencitraannya si Boy yang emang terlalu sempurna eee ataukah ya memang eee si Vera yang menghindari konflik gue nggak ngerti he he kalau menurut gue pribadi sebenernya sih Kendi lebih keren ya karena gue ngerasa bahwa dia lebih humble well gue nggak suka sih ketika dia main kroyokan gitu yang kayak eee agak agak ilfeel aja gitu sih ya cuma gue mengerti gue ngerti lah oke dia ngebelain temennya gitu dan untuk sehari-harinya gue ngerasa sih Kendi sebenernya lebih humble dan itu somehow lebih menarik aja buat gue gitu daripada asap itu kan suara ya gue nggak tahu ya mungkin kan emang lucu juga gitu yang ngeliat cowok yang suka cakep-suka cakep kayak si Boy gitu mungkin challenge mungkin buat beberapa orang ya apalagi kalo misalnya orangnya kayak Vera gue ngeliatnya memang orangnya cukup ambitious gitu dan sebenernya sebenernya memang gue mengerti sih mereka cocok sebenernya gitu tapi eee ya gue cukup surprise juga karena ternyata mereka eee ketika ada perbedaan budaya itu jadi sesuatu yang masalah banget buat mereka gitu eee komentarnya si Vera tadi juga menarik yang soal yang ketika dia bilang kayak disini eee disini kampungan gitu karena gue mengerti walaupun apa yang dia ucapkan itu kayaknya kasar ya tapi gue mengerti point of view-nya orang yang eee ketika mereka datang dari satu negara ke negara lain dan budayanya sangat-sangat berbeda itu akan banyak terjadi eee konflik gitu dan menarik untuk mengingat bahwa ini adalah film dimana tanda modernnya adalah ketika kamu ngomong bahasa Inggris dan lain-lain dan segala macemnya dan ternyata tetep aja ada penggambaran bahwa oh tetep ternyata si Vera pun yang notabene si anak bule ini gitu kan ya eee ternyata mereka juga gak bisa blend juga dengan budaya Indonesia gitu dan dan itu sonsatnya gue suka dari film ini gitu ada gegar budaya juga disitu dan menurut gue itu menarik itu reaksi gue selalu film ceritaan Seaboy sampai ketemu di reaksi selanjutnya oke bagaanku menara terima kasih Terima kasih.